bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman panduan office 25 yang insyaallah masih dirumati Allah alhamdulillah untuk materi kali ini kita akan pandu bagaimana cara membuat dokumen baru pada microsoft word baiklah teman-teman sekalian langkah yang pertama otomatis kita harus buka dulu aplikasi word kita buka kita tunggu sampai prosesnya oke sudah terbuka ini tampilan user interface untuk microsoft word sekedar informasi kali ini saya menggunakan microsoft word 2019 untuk versi-versi sebelumnya saya kira pada dasarnya sama cara pembuatannya untuk yang pertama apabila kita ingin membuat dokumen baru dalam bentuk blank atau kertas kosong maka kita tinggal pilih blank dokumen tapi apabila kita gunakan untuk sesuatu yang lain disini pihak microsoft sudah memberikan beberapa contoh kita bisa lihat pada more template ini contoh-contoh yang diberikan atau template-template yang diberikan oleh microsoft word sebagai fasilitas untuk kita dalam membuat sebuah dokumen ada ratusan ratusan template yang bisa kita gunakan namun untuk bisa mengambil template-template ini maka kita harus terkoneksi dengan internet jadi harus terkoneksi dengan internet apabila tidak terkoneksi maka tidak akan bisa kita gunakan ada bermacam template yang bisa kita gunakan disini dari mulai bisnis ini contoh-contoh template-templatenya yang bisa kita gunakan cara penggunanya cuma cukup mudah kita tinggal klik sekali maka dia akan tampil template untuk bisnis kita kembali lagi kemudian kita ingin membuat kartu atau card kita juga bisa disini sudah ada template-nya banyak sekali kita tinggal pilih salah satu atau juga ada bentuk flyer atau poster bentuk flyer atau poster yang kalian punya tugas dari sekolah atau apa namanya ingin membuat poster dengan langkah yang cepat disini pihak Microsoft sudah memberikan template-nya dan ini gratis asalkan kita terkoneksi dengan internet dan produk dari office kita adalah legal alias berlisensi bentuk letter juga ada atau surat ini surat pengajuan untuk perusahaan perusahaan atau apa sesuai dengan kebutuhan anda ini sudah disediakan oleh Microsoft kemudian kalau anda seorang guru seorang dosen seorang yang berkecibung dalam bidang pendidikan disini juga sudah ada template education ini bisa semua bisa anda gunakan oke itu sebagian karena kita hari ini adalah panduan awal untuk pemula maka kita buat dari kertas kosong dulu atau blank dokumen caranya cukup klik sekali dia akan masuk ke sebuah dokumen baru sampai disini langkah pembuatan dokumen baru sudah selesai namun apabila kita sudah masuk dalam program Microsoft Word ini kemudian kita ingin membuat satu dokumen baru lagi maka langkahnya atau step-stepnya sebagai berikut cukup anda klik file kemudian sama seperti lagi membuat pakai blank dokumen atau template yang sudah disediakan kita ambil untuk yang kedua kita ambil contoh dari template saja kita ambil dari education misalkan oke kita pilih misalkan ini kemudian setelah itu tekan tombol create kita tunggu sampai proses download selesai nah ini hasil download kita sudah jadi tinggal kita ubah kita isi nah ini bisa kita gunakan untuk kebutuhan siswa-siswi kita oke saya kira cukup jelas apa yang sudah saya berikan terima kasih sudah menonton sampai akhir semoga video ini bermanfaat dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh